Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan banyak masalah usai memeriksa 4 pengaduan dan 3 hakim konstitusi terkait aduan dugaan pelanggaran etik dalam putusan uji materi perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 tentang batas usia calon presiden calon wakil presiden pada selasa 31 Oktober 2023. Masalah tersebut mulai dari prosedur hingga cara pengambilan keputusan Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki dan 2 anggota MK-MK yakni Bintan R. Saragih dan Wahiduddin Adam sekemarin memeriksa 3 hakim konstitusi secara terpisah yakni Anwar Usman, Arief Hidayat dan Eni Nurbaningsi Mereka diperiksa setelah MK-MK memeriksa 4 pengaduan etik yaitu pengaduan Deni Indrayana, 15 guru besar dan pengajar hukum tata negara yang tergabung dalam Konstitusional and Administrative Law Society atau CALS, LBH Yusuf dan Ziko Leonard Ziman Juntak Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki mengatakan MK-MK akan melanjutkan pemeriksaan terhadap 2 pelapor dan 3 hakim konstitusi pada Rabu ini Hakim konstitusi Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul dan Suhartoyo akan menjalani pemeriksaan berikutnya Dua hakim lain, Daniel Yusmik dan Guntur Hamzah akan diperiksa Kamis 2 November Pada Jumat, MK-MK kembali memeriksa Anwar Usman Sehingga putusan etik ditargetkan bisa dibacakan pada selasa 7 November 2023 Jimli menyebut masalah-masalah dalam putusan 90 sudah muncul dalam sidang pemeriksaan 4 pengaduan Masalah itu berupa hubungan kekerabatan, yakni hakim seharusnya mundur dari perkara tetapi tidak mundur Lalu hakim berbicara di depan publik mengenai isu yang sedang ditangani atau diduga berkaitan dengan substansi perkara Selain itu, ada hakim yang mengungkap kekesalan dan kemarahan ke publik Serta ada hakim yang menulis dissenting opinion atau pendapat berbeda Tetapi bukan substansi ide, melainkan ekspresi kemarahan Ada pula persoalan prosedur registrasi Dalam sidang etik selasa 31 Oktober, kuasa hukum CALS Viola Reninda Mengungkapkan MK-MK hendaknya menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian Dengan tidak hormat kepada Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua dan hakim MK Ada pelanggaran yang diduga dilakukan Anwar yaitu terlibat konflik kepentingan Saat memutus perkara 90 yang dinilai menguntungkan keponakannya Wali kota Surakarta Gibran Raka Bumingraka menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024 Sementara itu, hakim konstitusi Arief Hidayat setelah pemeriksaan mengaku sangat sedih Saat MK diparodikan sebagai mahkamah keluarga Arief berharap MK-MK menjawab keraguan publik terhadap MK Setelah ada putusan 90 terkait syarat minimal usia Capres dan Jawapres Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.